Salah satu varian yang sedang kami buat untuk dikepolisian yaitu kita sebut dengan kendaraan pengurusan development bagaimana kita merancang suatu kendaraan VVIP PT Jalan Beringat Nusantara Perkasa merupakan perusahaan yang memproduksi kendaraan taktis atau rantis dan juga kendaraan khusus atau ransus untuk TNI dan kepolisian dengan brand G-Forces perusahaan ini juga memproduksi kendaraan-kendaraan besar lainnya untuk industri untuk itu saya sudah bersama dengan General Manager PT Jalan Bapak Agus Kristanto namun sebelum menyaksikan pertanyaan kami selengkap jangan lupa like, komen, dan subscribe di mediasi channel Selamat siang Pak Agus Selamat siang Pak Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak jadi PT Jalan ini apa? Perusahaan apa ini Pak? Baik, PT Jalan itu dibentuk sekitar tahun 2014 berdirinya kemudian kami mencoba membuat suatu desain memenuhi apa yang diinginkan oleh institusi di kepolisian maupun di TNI beberapa yang kami buat adalah kendaraan jenis kendaraan tahan peluru kemudian kendaraan khusus yang kami buat secara khusus semisal kendaraan dapur lapangan, kendaraan untuk bencana, dan lain-lain kira-kira demikian Jadi produksinya disini semua Pak ya? Siap, kami lakukan produksi di dalam negeri kemudian kami desain semua di dalam negeri dengan teman-teman yang masih relatif muda dengan talenta yang luar biasa kemudian dari proses desain sampai ke proses manufaktur manufaktur kita lakukan di dalam negeri untuk bahan berlaku memang beberapa kita import seperti pelat tahan peluru di negara kita belum bisa membuat sehingga kita masih mengimport dan beberapa pelat-pelat yang buatan dalam negeri kita gunakan pelat maupun pipa-pipa cubular kita beli di dalam negeri Kalau untuk tenaga kerja ataupun ekspertnya gitu, apa dalam negeri semua juga atau seperti apa Pak? Alhamdulillah semua ekspert analisis kita lakukan dengan tenaga lokal dalam negeri full dalam negeri Jadi PT Jala dengan brand G4S ini bisa dikatakan bahwa ini karya anak negeri Pak ya? Siap, benar, kami dengan kita semua bangga bahwa kita bisa melakukan ini di dalam negeri hasil karya anak-anak Indonesia putra-putra terbaik Indonesia Pak, ini kapasitas produksinya seperti apa Pak? Baik, untuk kapasitas produksi minimal dalam satu tahun kita dengan satu varian kita bisa melakukan produksi hingga 50 kendaraan seperti yang kita lakukan di tahun 2020 kita memproduksi 4 varian itu sebanyak 58 unit dan selesai di tahun 2020 Jadi hasilnya ini usernya tinggal mana saja Pak? atau instansi atau tinggal mana saja yang memakai atau menggunakan produk Bapak ini Pak? Baik, untuk user atau customer memang kita masih di dalam negeri utamanya dari institusi TNI maupun di kepolisian Siap Pak Baik, nanti kita, saya minta di antar untuk plantur Pak ya? Siap Pak Melihat-lihat produksi Bapak dan karya anak bangsa ini? Siap, dengan senang hati Pak kita bisa lihat-lihat dari proses research kemudian desain sampai pembuatan single part dan final IC Baik, sebelumnya terima kasih Pak Sama-sama Pak Sekarang kita berada di ruangan research and development dimana di ruangan ini segala satunya kita melakukan research sebelum menjadi suatu produk Proses disini adalah kita bagaimana mendefinisikan part-part yang akan digunakan part-part yang akan dibuat, part-part yang akan kita beli Sebagai contoh disini ada beberapa part, single part dan standard part yang kita gunakan yang kita beli maupun yang kita buat Kemudian ada beberapa proses di research disini adalah salah satu ini Ini adalah satu uji, uji tembak material armor atau material tahan peluru Jadi memang kita harus melakukan proses uji sebelum dilakukan instalasi dan digunakan di customer Maka kita harus uji dulu di bureau research sehingga kita yakin apa yang kita pasang adalah sudah sesuai dengan standard Kemudian beberapa part seperti sheet disini beberapa kita beli untuk kita studi juga yang nantinya juga akan kita buat ke depannya Mudah-mudahan semua bisa kita lakukan di dalam negeri Kemudian disini ada beberapa gambar hasil beberapa riset bahwa beberapa produk kita lakukan desain awal Disini belum menjadi gambar produksi baru apa ya istilahnya kira-kira seperti ini loh gambar produk yang akan kita buat Jadi bermula dari suatu mimpi atau analis apa namanya angan-angan kira-kira ke depan kita akan membuat suatu produk yang bisa digunakan di institus-institus Ini adalah salah satu fase riset dimana kita melakukan riset sebelum dilakukan produksi disini adalah kita melakukan riset tentang luxury interior bagaimana desain itu dilakukan disini tampak kelihatan terlihat bahwa saat melakukan desain total letak bentuk maupun kontur yang diinginkan kemudian kita lihat hasil rendering dari produk tersebut ada di sebelah kanan jadi semua kita lakukan sebelum dilakukan proses desain detail atau manufaktur ruangan desain detail design bagaimana dari proses riset tadi dilakukan proses detailing membuat part-part secara detail yang nantinya akan dimanufaktur kemudian di assembly maka disini ada tampak gambar adalah bagaimana gabungan di beberapa part-part yang akan kita manufaktur menjadi suatu assembly nah disini guna prosesannya akan dilakukan proses manufaktur detail part manufaktur kemudian kita rangkai kita assembly menjadi suatu full assembly yang utuh yaitu kendaraan yang sesuai dengan salah satu mesin yang kita miliki adalah laser untuk khusus tube pipa silahkan dimana disini kita bisa membentuk memotong pipa sesuai dengan panjang maupun profile yang kita inginkan kita lihat hasilnya ini adalah hasil dari hasil dari pemotongan proses pemotongan laser khusus tube laser tube laser cutting dimana kita bisa membentuk beberapa profile sesuai dengan yang kita inginkan hal ini sangat penting saat kita membuat suatu produk yang massal sehingga kepresisian dengan bentuk yang sama itu sangat-sangat kita perhatikan untuk mempermudah juga saat instalasi sehingga menghasilkan suatu produk yang sama kita sebut dengan ransus atau kendaraan khusus saat ini adalah kendaraan dapur lapangan yang kami buat untuk institusi di TNI dimana kendaraan ini kami buat untuk bisa mensupport sekitar maksimum 300 personil dalam waktu 3 jam jadi disini bener-bener kita desain dari awal bagaimana fungsi dan fungsi dari kendaraan tersebut sangat praktis saat mobile kemudian saat dia beroperasi sebagai dapur lapangan dia akan menjadi lebih luas sehingga operator atau chef yang akan melakukan proses masak-masak bisa lebih lebih leluasa melakukan proses masak-masak berikut adalah salah satu kendaraan yang kami sebut dengan rantis kendaraan taktis dimana kendaraan ini tahan peluru dengan kalibar tertentu dimana desainnya adalah mengikuti keinginan atau requirement dari users disini tahan peluru baik kacanya maupun berikut adalah salah satu varian yang kami buat dimana tadi di awal kami jelaskan proses research and development bagaimana kita merancang suatu kendaraan VVIP kemudian berlanjut kepada proses design detail detail design sampai kepada manufaktur berikut adalah hasil akhir dari perencanaan yang telah kami buat sampai ke proses assembly yang sudah menjadi bentuk komplit atau lengkap kendaraan VVIP selanjutnya adalah salah satu varian yang sedang kami buat untuk dikepolisian yaitu kita sebut dengan kendaraan pengurai mahasis dimana ini adalah desain terbaru kami yang sebelumnya juga kami telah membuat kemudian kita mencoba membuat suatu desain yang baru seperti inilah bentuk kendaraan pengurai mahasis Nah kita sudah diajak memutar-mutar untuk plan tour oleh Pak Agus Ini kami mengucapkan terima kasih sekali Pak Agus atas kesediaannya ngajak kami melihat-lihat produksi Bapak, semoga ini bermanfaat apa yang kita tayangkan nanti Pak. Terima kasih atas kunjungan mediasi channel ke perusahaan kami yang mungkin bisa jadi edukasi ke masyarakat bahwa di Indonesia ada loh satu perusahaan yang bisa melakukan sesuatu, membuat suatu desain yang baik, kemudian menjadikan desain itu menjadi suatu produk yang baik. Sehingga besar harapan kami produk ini juga bisa digunakan di instansi di negara kita. Tentunya semua ini adalah produk anak bangsa, semua kita lakukan di dalam negeri yang diawaki oleh tenaga-tenaga profesional yang masih muda-muda. Dan menghasilkan produk yang bermutu dan berkualitas. Tentunya Pak, tentunya. Baik, sampai bertemu kembali Pak. Sama-sama Pak, terima kasih.